Beralik informasi lain, sebuah aplikasi Kari Anak Negeri dipromosikan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudi Antara Sabtu Siang, Esther. Iya betul, Dam. Dan aplikasi bernama Duta Supportan Indonesia itu akan diluncurkan resmi pada 10 Juli mendatang. Ada yang mengembirakan dari persiapan Asian Games 2018. Kesiapan infrastruktur di Palembang telah mencapai 99 persen. Dan siap diresmikan Presiden Joko Widodo 15 Juli mendatang. Selain itu, Kemenkom Info juga akan mendukung perhalatan akbar ini dengan sediakan jaringan internet Wi-Fi berkualitas dan fasilitas IT lainnya. Bahkan, pemerintah akan sediakan kuota internet antara 10 hingga 15 GB di pembukaan Asian Games. Hal ini agar warga bisa mengabadikan momen Asian Games dan menguploadnya ke jejaring sosial. Selain itu, Kemenkom Info juga hadirkan aplikasi baru yang dinamai Duta Supporter Indonesia. Caranya, para calon duta akan mendapatkan tugas-tugas yang berhubungan dengan Asian Games dan daerahnya. Mereka harus dapatkan food terbanyak di masing-masing provinsi untuk bisa dapatkan undangan menghadiri acara pembukaan Asian Games 2018 di Jakarta. Akan ada 68 duta supporter yang terpilih mewakili 34 provinsi. Gini, sekarang kan menghangatkan Asian Games itu kebanyakan satu arah. Seperti teman-teman bantu melalui pemberitaan. Jadi satu arah. Kemudian juga promosi satu arah. Pasang billboard satu arah. Iklan di televisi satu arah semua kan. Nah ini agar ada semacam engagement dari masyarakat. Bahwa, oh iya, saya ini Asian Games ini bukan hanya Jakarta dan Palembang. Tapi juga kita sebagai bangsa Indonesia. Aplikasi dari suvarna.id ini akan diluncurkan resmi 10 Juli mendatang dan hanya diperuntukkan bagi netizen berusia 12 tahun ke atas. Ardian Sianugraha melaporkan untuk NET.